Intro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore warga Bandung Tepuk tangannya mana dong? Gitu dong Ini acara perdana kita ini Acara yang sangat luar biasa Membahas semua yang ada di media sosial Yang viral saat ini ya Bersama saya Bayu Kibo Tetap di acara Trotolar ya Live, 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 live Ini, 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 live, 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 live Kita bakal membahas setengah jam ke depan Membahas semua yang media-media sosial ada Tetap ada media-media sosial yang ada Moped, Instagram, semuanya Twitter Semuanya kita bahas disini Dan nanti juga bakal ada hadiah menarik Pastinya Mau tau hadiahnya apa? Ray outdoor gear ya pastinya ya Nanti dah akhir acara juga bakal ada Quiz interaktifnya Jangan lupa pokoknya Dan sekarang kita masuk ke konten yang pertama Kita akan bahas Ke badminton Indonesia Yang tiba-tiba cedera di saat pertandingan berlangsung Ada Antoni Ginting ya Kita bakal lihat nih Gimana preview dan videonya Ya nanti juga kita bakal ada dua media sosial juga Ada berita juga Nanti kita bakal bahas lagi ada Yang pertama atlet badminton Terus yang kedua itu Ada atlet Jepang yang dipulangkan Kenapa tiba-tiba dipulangkan juga Kita bakal bahas Kita bakal lihat semuanya Pokoknya tenang aja tetap di Trotuar Iya Tepuk tangan ya dong Tepuk tangan ya Tuh aroma 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 Edisi pertama episode pertama Aromacet Sangat menjiwai sekali Aromacet sebelah kiri Chatnya masih basah Ini chatnya masih basah Semuanya masih basah Ini adalah episode pertama kita ya Kita bakal lihat juga nanti Ini dia kita bakal mereview Video yang saat ini sedang viral Dimana Antoni Ginting Di saat posisi pertama Babak pertama dia menang ya Atas Cina Lalu yang kedua dia kalah Dan yang ketiga Babak ketiga itu Cedera lutut ya Kenapa bisa cedera Kita bakal Nanti kita bakal melihat juga semuanya Preview juga Kita bakal Menilai kenapa tiba-tiba Antoni Ginting cedera Apakah dia kurang makan serat Atau mungkin kurang makan sayuran Kita sudah tahu ya Kita bakal melihat nanti beritanya semua Pokoknya Selama 30 menit ke depan Ya Kita bakal lihat Apakah sudah siap ini semuanya Apakah warga Bandung juga sudah siap Kita bikin Itu dulu ya Namanya kita bikin Penonton setianya kira-kira apa ya Trotroares Enggak Trotroares Enggak Cinta trotroar Enggak Kira-kira apa yang jadi Pendengar dan penonton setia kita ya Aduh apa ya kira-kira ya Apa ya Kita nanti bakal Cek juga nih Semua warga Bandung Nah ini dia Kita bakal lihat nih Ini Antoni Ginting melawan Negara tim dari Cina ya Ini di babak ketiga Dimana Ron Antoni Ginting ini Menang Babak pertamanya 1-0 Terus di babak keduanya Dia juga Kalah ya Dari situ kalah Satu sama Dan di Babak ketiga Dia terkena cedera ya Kita lihat Disini sangat tegang sekali Dimana Indonesia Berharap gitu ya Di Badminton ini Mendapatkan Medali emas Nah ini dia Udah mulai Terasa sakit Lututnya Terkena Cedera ya Disini tuh Wasit pun Merasa Aduh gimana ini Apakah kamu siap Untuk melanjutkan Tidak 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 Saya tidak siap Tapi Tetap dipaksaan terlebih dahulu Kita lihat Ini posisinya sangat Dia memaksakan diri Untuk meraih Medali emas ya Disitu Nah Sudah gitu Kita lihat dulu Ini posisi Udah mulai 2-1-20 Udah mulai cedera Dan nanya ke Wasit Wasit sepertinya Saya tidak bisa melanjutkannya Ini Wasit Bagaimana ini Wah Dan ternyata Pemain dari Cina juga Sportifitasnya sangat Luar biasa sekali ya Dia Bertanya kepada Antoni Ginting Dan Dia merasa sangat Apa namanya Ini Aduh Sangat Namanya sangat Sportifitas Menjaga sportifitasnya Karena ini Udara sangat luar biasa sekali Keringat 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 Ya Begitu Jangan kemana-mana dulu Kita masih Balik lagi Tetap di acara Trotoa Aku mati Sampai Selamat Ayат 같� Ternyata